Halo semuanya kembali di channel gue, jadi video kali ini gue bakal coba untuk main solo level ngerais lagi teman-teman Dan oke jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang skill terbaru dari si Sung Jin Woo ini ya cuy Kita bakal ngebahas secara detail dan juga ada beberapa skill Sung Jin Woo yang belum di reveal di game ini teman-teman ya Dan nanti di video kali ini gue bakal liatin bentukannya seperti apa Cuman sayang untuk animasinya tuh gak ada ya guys ya Cuman seenggaknya kita dapetin bentukannya seperti apa ya cuy Karena kita tau disini untuk saat ini skill dari si Sung Jin Woo yang paling mentok ya atau yang paling bagus adalah armor break ya Ini skill bener-bener sudah tidak bisa digantikan ya bener-bener ya bakal kepake terus ya Karena ini selain bisa ngasih almighty break ya dia juga kadang disini ada efek-efek tambahan teman-teman ya Tuh kayak bisa ningkatin damage dari vertical art atau mungkin ningkatin damage yang diterima dari musuh tuh ya 10% Tuh pokoknya banyak-banyak lah ya Dan disini pokoknya setiap skill atau iya bener setiap skill itu ada 4 run yang berbeda ya Ya misalkan kayak ini Tapi kadang ada juga sih yang gak ada elemennya juga ya Tapi memang ya ada runenya aja ya Ada runenya pokoknya setiap skill itu ada 4 runenya yang berbeda Dan juga nanti bakal ada sistem ultimate terbaru dari Sung Jin Woo ya Jadi ini bukan ultimate terakhir melainkan nanti masih ada satu lagi yang belum ke reveal Dan biasanya dari yang kita lihat skill-skill ini ini tuh didapetinnya dari perubahan si Sung Jin Woo ini ya guys ya Bentar cara cek dia berubah gimana cuy? Perubahan Oh ini disini nih ya Nah coba kita cek disini satu persatu ya Nah pokoknya disini setiap kali kita berubah temen-temen ya setiap kali kita berubah Itu kita bisa mendapatkan skill-skill entah ultimate atau skill biasa ya Misalkan kayak dari assassin Ini kita mendapatkan skill ultimate ya Dapet darkness obliteration Kemudian naik ke nightlord Dapet skill lagi ya Dapet multilerat temen-temen Dapet kostum juga Btw dapet kostum juga Kemudian necromancer juga sama Dapet kostum dan juga dapet skill Ultimate lah sorry Ultimate ya Dapet ultimate Kemudian ke monarch of shadow Itu kita mendapatkan Run tenacity Ya blessing ya Blessing tenacity Ini agak kurang sih disini ya Cuman disini pas lagi ke job terakhir Yang monarch of shadow Rebel leader Itu kita mendapatkan Tiga ya Tiga reward ya Yaitu skill Yang pertama armor break ya Ini tanpa rune atau apapun itu Yang kedua adalah Decimation rune ya Ini elemen api temen-temen ya Ngasih elemen api Dan juga yang terakhir adalah Kostum kayak cyberpunk gini ya Kostum cyberpunk guys Gue gak tau ini namanya kostum apa ya Pokoknya kayak cyberpunk gitu Nah nanti di update yang akan mendatang Itu bakal ada job terbaru dari Sungjin Wu Cuman mereka belum ini ya Belum memastikan tanggalnya itu kapan ya Cuman yang jelas mereka tuh Sudah nyebutin di forum Netmarble kemarin Itu mereka bakal mengadakan yang namanya Kelas terbaru atau job terbaru dari si Sungjin Wu ini Dan sudah pasti nanti Bakal mendapatkan kostum baru Dan juga skill baru temen-temen ya Dan kayak sih menurut gue Untuk job change conditionnya ya Menurut gue sih harus menyelesaikan chapter-chapter sih guys Karena kita tau disini kalo misalkan yang terakhir itu Kita harus menyelesaikan story chapter 8 yang hard ya Nah kemungkinan besar yang baru ini Gue gak tau kenapa mempunyai pikiran Itu kita harus menyelesaikan reverse ya Gak tau kenapa sih Gue cuma mikir aja ya Cuman asal nebak aja ya Gue gak tau kenapa bakal mikir Kita bakal disuruh nyelesain yang reverse ini ya Ini gue jujur untuk reverse Gue belum nyobain lagi sih guys Karena Ya gue nyobain kalo misalkan lagi butuh aja biasanya Kalo misalkan gak butuh-butuh banget Gue biasanya untuk story-story ginian gak gue kelarin ya Cuman gue gak tau kenapa ya Mempunyai feeling Kayaknya disuruh nyelesaikan reverse ya Yang udah normal temen-temen Dan by the way nanti disini Untuk story ya Ini gak cuma mentoknya pay hard ya temen-temen ya Bakal ada very hard cuy Bakal ada very hard ya Ya itu menguntungkan untuk kita justru ya Karena kita kan bakal dapetin ladang lagi ya Ladang cuan Ladang apa lagi ya Ladang essence ya semuanya Kita bakal dapet cuy Makanya disini bagus banget kalo misalkan ada very hard ya Dan yang selanjutnya adalah Tentang skill terbaru dari si Sung Jin Woo ini Untuk skill terbarunya itu sebenernya sudah sempet ke-reveal di video Beberapa hari lalu dari si solo leveling ini ya Mereka tuh sempet upload video gitu guys Nah kemudian nanti ternyata masih ada 3 skill lagi yang belum di-reveal ya cuy Dan kayaknya dia berhubungan dengan Perubahan dari jobnya si Sung Jin Woo ini Dan oke mungkin gue bakal liatin dulu videonya seperti apa Baru kita langsung ke foto-fotonya dari skill Sung Jin Woo yang terbaru ini Oke guys ini adalah videonya Gue bakal coba cari dulu ya Dia tuh ada di Ah ini nih guys ya Ini nih Ini gue liatin dari sini deh Ini skillnya area aja luas banget ya Kalo kalian perhatiin sebenernya Nah tuh guys Ini skillnya Tadi skillnya kalian liat gak guys ya Yang dari samping Nih liatin ya Nanti disini bakal keluarin tombak-tombak Atau pedang-pedang Sama nanti disini bakal ada dagger Dari si Sung Jin Woo nya ini Tuh ya kalian liat gak Ini efeknya sih bener-bener masif banget ya Tuh ya Ini ada pedang-pedang disini Yang bisa kalian liat ya Pedang-pedang tombak-tombak tuh ya Ini area bener-bener Lumayan ini ya Lumayan jauh banget guys Soalnya ini bener-bener dari ujung sini ke ujung sana cuy Jauh banget ya Dan juga nanti disini ditambahin pedang-pedang Tapi kayak sih kalo menurut gua ya Skill dari Sung Jin Woo yang terbaru ini Kayaknya sih gak bisa nge-break ya Menurut feeling gua ya guys ya Cuman ini hanya prediksi gua aja Kayaknya sih ini gak nge-break ya Paling ningkatin start atau apapun itu ya Tapi disini kalo misalkan kita liat ya Bener ya ini Area-nya luas banget cuy Dari belakang sini ke depan ini Lumayan jauh ya bro Tuh ya Aduh sayang cepet banget sih ya Sayang cepet banget guys Coba terakhir-terakhir Tapi keren sih Dan oke Kita bakal coba liat ya Bentukan skill-skill terbaru dari Sung Jin Woo ini Oke dan disini kita udah masuk ke dalam Twitternya dari si Mas Dul ya Kebetulan gua sempet chatan sama si Mas Dul ini Katanya kalo misalnya pengen nanya Silahkan nanya aja ya Jadi orang Indonesia ya Cuman dia Tinggal di Korea gitu gua kurang tau ya Tapi yang jelas disini kita fokusnya ke pembahasan ya Disini intinya dari si Mas Dul dia bilang Jin Woo is prepared to have 3 Shadow Monarch upgrade He will get 3 new skill ya Sonic Stream, Dagger Rush, sama Armor Break For each tier upgrade of Shadow Monarch Alongside with 4 rune each ya Dan disini juga he will also get a new KTS skill Called Space Time Distortion Presumably at 2nd 3rd tier Oke jadi disini Kita tau kalo misalkan Shadow Monarch Itu memang nanti bakal di upgrade terus-terusan ya Yang dimana untuk Shadow Monarch yang terbaru Itu kita sudah mendapatkan skill yang namanya Armor Break ini ya Ingat ya kita sudah mendapatkan skill Armor Break ini Dan nanti kalo misalkan kalian perhatiin Di animasi skill yang tadi gua liatin Itu ada berhubungan dengan tombak-tombak Dan juga ada Dagger yang nusuk-nusuk gitu ya Di belakangnya Sung Jin Woo Dan menurut gua itu nanti namanya bakal menjadi Dagger Rush temen-temen ya Karena disini bener-bener sudah mengacu ke dalam Ya Dagger Rush ini ya Karena ini masih bener-bener sama guys ya Dagger Rush tuh kayak nyerang gini Dagger Gue jelasin ya Ya pokoknya gini-gini lah ya Nyerang-nyerang gitu ya Ini sudah pasti kayaknya sih namanya bakal menjadi Dagger Rush Dan untuk Sonic Stream ini kemungkinan besar adalah Job setelah update yang akan datang ya Jadi misalkan bulan ini Ada job terbaru Namanya apa Terus skillnya Dagger Rush ya Nah nanti abis Dagger Rush Baru sih Sonic Stream ini temen-temen ya Cuman untuk Sonic Stream ini tuh masih belum tau Dia skillnya Animasi segala macem itu masih belum tau ya cuy Dan seperti gua bilang tadi ya Kalo misalkan setiap skill itu Itu pasti akan Mempunyai 4 rune juga ya Jadi nanti disini bakal ada rune-run tertentu Yang bisa kita dapetin cuy Dan juga nanti kita akan mendapatkan skill KTE terbaru Yang namanya Space Time Distortion Ini gua gak tau bakal jadi seperti apa ya Terus yang selanjutnya adalah Eh sorry Bukan ini bukan Space Time Distortion Tapi Space Time Deceleration ya Dan juga kita akan mendapatkan ultimate terbaru Yaitu Darkness Obliteration cuy Gila ya Kita akan mendapatkan ultimate terbaru ya Tapi intinya disini Dia juga bilang ya kalo misalkan ada totalnya tuh Ada 17 skill Sung Jin Woo Tapi untuk sekarang Yang baru direncanain Itu baru ada 3 doang temen-temen ya Wah gila guys Nah untuk bentukannya seperti ini temen-temen Ini ya Ini gua gak tau ini bakal bentuknya Seperti ini skill apa Ini kayak Sonic Stream ya Feeling-feeling gua ya Terus Nah ini armor break ya Ini armor break ya Yang sudah rilis temen-temen Nah ini feeling gua ini degeras ini guys Ini feeling gua degeras ya Karena disini Mengacu kayak ke atas gitu ya Yang dimana Ya tadi kan tombak kan pada muncul dari bawah ke atas ya Feeling-feeling gua sih ini guys Bentukan degeras ya Terus Eh gak ini Ini degeras sih Ini degeras ini lebih mirip cuy Ini lebih mirip degeras temen-temen Ya Tadi tuh ada tombak yang kayak gini temen-temen Tombak kan persis kayak gini Coba kalian mundurin aja videonya ya Persis kayak begini cuy Tombaknya Ini degeras temen-temen Ini degeras Apakah ini sonic stream kah Gua gak tau ya Atau ini ultimate lah guys Oke Cuman ada 4 doang yang baru ke reveal ya Tadi untuk KTA sama ultimate nya Masih belum tau seperti apa cuy Dan oke Paling gitu doang sih guys Gimana guys menurut kalian Apakah kalian sudah siap kah Untuk mendapatkan skill terbaru Dan juga kostum terbaru ya Ya tapi semoga aja sih Untuk Total power upgrade segala macem Itu harusnya sih Paling di 150 ribuan kayaknya ya 70 ribu Kalo ini berapa sih Ya gak ketauan ya guys ya Cuman Cumanin doang guys Kayaknya cuman disuruh Kelarin chapter berapa gitu-gitu ya Kalo ini kan 70 ribu Minimalnya ya Kayaknya sih Untuk yang terbaru kayaknya 100 ribu atau 120 ribuan sih harusnya ya Kalo 150 Kayaknya terlalu berlebihan Hampir Dua kali lipatnya lebih cuy ya Jadi kayaknya gak mungkin ya Paling di 120 ribuan sih Kayaknya ya cuy Soalnya kalo misalnya 150 ribu Wah Gua keteteran juga nih guys Gua solo cuma 160 ribu ya Btw asli gue Hasilnya tuh attack gue tuh 21 ribu 500 temen ya Cuman gue disini Ada ganti artifact co Nih disini nih ya Nah disini guys Ada penurunan ya disini ya Soalnya kalo misalkan Gue pake yang Awal itu Jadi 21 ribu Ini nih Nah tuh ya Ini ada additional attack ya Sama ada attacknya Persennya juga guys Cuman yaudahlah ya Kita Kalo misalkan Ntar tinggal diturunin Apa tinggal dipake lagi aja Dan oke lah ya Jadi mungkin video Sampai sini dulu aja Kalo kalian suka sama video gue Silahkan like Kalo gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah Sampai jumpa.